Selamat datang di MC Channel, Alfredo Vera benar-benar membawa perubahan besar pada skuad Mutiara Hitam sejak kedatangannya di akhir November 2021. Kini Alfredo Vera dinilai telah sukses menancapkan tongkat awal kebangkitan Mutiara Hitam dengan mengeluarkan tim dari zona merah. Perlu diketahui, sebelum kedatangan Alfredo Vera, Persipura sudah masuk zona degradasi di bawah tangan dingin Jackson F. Thiago. Saat itu, pelatih berpaspor Brazil hanya mampu meraih satu kemenangan dari 12 lagayang. Dilakoni klub berlabel 4 bintang, dua partai lainnya berakhir imbang dan harus menelan kekalahan sebanyak 9 kali. Sungguh hal yang mengejutkan bagi publik sepak bola, Indonesia atas kinerja Jackson F. Thiago bersama Mutiara Hitam saat itu. Hal tersebut membuat Jackson terpaksa dipecat dan memasukkan nama mantan pelatih Persipura. Lainnya, Alfredo Vera bermodalkan materi yang sama. Pelatih asal Argentina itu sukses menjadi mengubah mental pemain pada tujuh pertandingan terakhir. Kepercayaan diri anak-anak Papua yang meningkat di bawah nakodanya membuat Persipura berhasil mengumpulkan 12 poin dari tujuh laga. Yakni lewat tiga kemenangan, tiga hasil imbang dan satu kali kalah. Sebuah catatan yang sangat berbeda dari pelatih sebelumnya. Bahkan, selisih gol Mutiara Hitam dalam tujuh pertandingan bersama Alfredo Vera juga berhasil menunjukkan. Suples dengan total mencetak sembilan gol dan telah kemasukan delapan gol. Persipura Jayapura telah menunjukkan tanda-tanda momen kebangkitannya seusai berhasil menekuk Persija Jakarta. Dengan skor 1-2 di Stadion Hiwayan Dipta, Bali Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Dua gol kemenangan Persipura Jayapura berhasil dilesatkan oleh Ferinando Pahabol dan Yevhen. Wahas Fili di menit ke-25 dan 45. Sedangkan satu gol Persija Jakarta berhasil dibukukan oleh gelandang anyar macan kemayoran asal Mali. Makan konate beberapa menit sebelum laga usai. Dengan hasil itu, Persipura Jayapura berhasil merangsat naik ke posisi ke-15 klasemen sementara dan menggusur Barito Putera dan Persela. Lamongan Hasil kemenangan kontra Persija Jakarta membuat catatan apik Persipura Jayapura di bawah asuhan Alfredo Vera bertambah. Setelah sukses menundukan Persija Jakarta di Pekan. Ke-19 Kini tumbal selanjutnya Persipura Jayapura mengarah kepada tim papan bawah lainnya, Persiraja Banda Aceh, Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Meski secara kualitas, Persiraja Banda Aceh berada di bawah Persija Jakarta. Namun Persipura Jayapura juga harus mewaspadai potensi kejutan yang diberikan oleh Laskar Rencong. Mengingat Persiraja Banda Aceh kini, banyak diperkuat skuad anyarnya yang tentu sangat berbeda jika dibandingkan pada putaran pertama lalu. Dalam pertemuannya di putaran pertama lalu, Persipura Jayapura berhasil mencatatkan kemenangan 2-1 atas Persiraja Banda Aceh melalui 2 gol dari Gunansar Manduwen dan Ferinando Parabol. Sedangkan 1 gol Persiraja Banda Aceh dicetak oleh bomber asingnya asal Brazil, Paulo Henrique. 3 poin wajib dipetik oleh anak asu Alfredo Vera jika ingin terus menjauhi zona degradasi. Jangan lupa, subscribe, like, and comment.